Halo guys, welcome to my channel kali ini kita mencoba kapsul dari Nespresso ya Nespresso ini yang rasanya caramel ya caramel jadi kopi rasa caramel ada rasa caramelnya ya ini favoritnya saya karena kopinya gak terlalu strong dan rasa caramelnya rasa banget ya ini biasanya buat penikmati kopi pemula yang gak terlalu strong disukanya yang ini ya oke kita akan coba ntar dan kita akan lihat rasanya seperti apa ya cocoknya di lidah anda oke ini dia kapsul Nespresso dari Barista Creation ini ada warna-warna caramel ya kuning-kuning gitu ya karamel krim brulee ya Nespresso isi satu kapsul ini dia 12 kapsul dan dia masing-masing kapsul itu beratnya dia 50 gram disini tulisannya 50 gram ya ini buatannya suya serlan dan harganya 12 ini 125 ribu ini disarankan buat Nespresso ya kita bisa buat apa aja ya mau tambah susu juga boleh mau Nespresso 40 ml disarankan ya karena ini gak terlalu strong jadi ini caramel flavor yaitu Latin American Arabica Espresso ya oke kita akan coba ya oke sekarang kita akan coba kita akan coba ya kita akan lihat di sini saya sudah buka satu dari caramelnya kita akan masukin kita coba buat ya kita akan coba ya ya gak kita akan coba ya ya kita akan coba ya kita akan coba ya kita akan coba ya terus selamat menikmati jadi ini cocok banget ya kopinya kita buat sarapan kita coba ya minum kopinya oke coba wangi banget ya wanginya wangi karamel ya wangi karamel dan kopinya gak terlalu strong ya bagi anda yang mau kopinya gak terlalu strong bisa begini karamel ya kopinya gak terlalu strong rasa karamel rasanya segar oke guys demikian review dari kami mengenai mencoba ini barista creation dengan rasanya karamel karamel krim bruli ya enak banget kopinya berasa cuma gak terlalu strong semoga informasi bermanfaat dan berguna-guna semuanya jika anda menonton video ini please like and comment jika anda ingin bertanya seputar sampai ketemu lagi di channel lanjutnya sejati-sejati Sub indo by broth3rmax